selamat pagi teman-teman ketemu lagi dengan saya di channel ala bali yang akan memberikan informasi seputar obyek wisata, adat budaya, kuliner dan semua yang seru tentang Bali kali ini saya akan menginfokan situasi penyeberangan dari Ketapang menuju ke Pelabuhan Gilimanok yang berada di Bali ini adalah kabar gembira atau kabar baik bagi kita semua karena saat ini Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 menerbitkan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa Corona jadi untuk perjalanan dalam negeri melalui darat, udara, ataupun laut dibebaskan dari rapid antigen ataupun swab antigen dan Surat Edaran ini berlaku efektif sejak ditandatangani oleh Ketua Satgas Bapak Suharyanto yang pada tanggal 8 Maret 2022 kemarin sudah mulai berjalan jadi sudah sekitar semingguan dari sekarang jadi seperti apa perjalanan saya di Pelabuhan Ketapang ini apakah sudah sesuai dengan Surat Edaran dari Satgas COVID-19 atau belum jadi ikuti terus perjalanan saya setiba di Ketapang saya harus membeli tiket kapal jadi kita harus turun dari mobil kita lihat banyak banget disini kontor-kontor penjualan tiket untuk menuju Pelabuhan Gili Manuk yang berada di Bali harga tiket di setiap konternya sama jadi untuk mobil kecil seharga Rp 182.500 untuk sepeda motor Rp 27.000 dan penumpang Rp 8.500 per orangnya jadi layanan Ketapang ini dibuka 24 jam sebagai info untuk saat ini Pelabuhan Ketapang tidak bisa membeli tiket pakai kartu dan diwajibkan membeli tiket di kontor-kontor kecil yang banyak tersedia di sekitar Pelabuhan jadi jangan khawatir untuk pasal harga semua sudah sama di setiap kontornya selesai beli tiket saya masuk Pelabuhan tidak lupa di cek kelengkapan seperti SIM dan STNK oleh Bapak Polisi kemudian saya maju sedikit untuk melakukan validasi nah pada kali ini untuk cek validasi kalau biasanya disini kita hanya diperiksa kalau biasanya disini kita diperiksa hasil tes rapidnya untuk saat ini sudah tidak ada lagi pemeriksaan hasil tes rapid jadi saya juga tidak melakukan tes rapid karena melihat berita semenjak 8 Maret kemarin sudah tidak diwajibkan rapid jika sudah melakukan vaksin kedua saya hanya menunjukkan hasil vaksin saya 2 kali yang saya tunjukkan lewat aplikasi peduli lindungi jadi syaratnya hanya menunjukkan vaksin 2 kali saja dan sudah bisa lolos nyeberang ke Gilimanuk Bali lalu bagaimana jika kalian belum melakukan vaksin karena sesuatu hal misalnya ada penyakit tertentu jadi syarat-syarat perjalanan tersebut dikecualikan bagi yang belum bisa mendapatkan vaksin dikarenakan mempunyai riwayat penyakit tertentu dan harus menunjukkan surat keterangan belum bisa vaksin dari dokter spesialis jadi kalian minta surat keterangan dari dokter dulu kemudian kalian bisa menunjukkan saat validasi kemudian bagaimana jika kalian belum vaksin sama sekali atau baru vaksin sekali tanpa menunjukkan surat keterangan dari dokter tentu saja kalian tetap bisa nyeberang dengan melakukan rapid antigen terlebih dahulu rapid antigen bisa kalian lakukan di seputaran Ketapang ini masih banyak kita lihat kontor-kontor tempat vaksin dan kalian bisa vaksin di sini dengan harga sekitar Rp35.000-Rp80.000 jadi inilah pengalaman saya saat ini di pelabuhan Ketapang saat mau nyeberang ke Bali tentunya keadaan ini akan selalu berubah dan semoga saja COVID-19 ini akan segera hilang agar kita semua bisa menjalani hidup dengan normal kembali demikian info tentang penyeberangan Ketapang ini semoga video ini bermanfaat mohon maaf jika ada kekurangan jika ada saran dan pertanyaan silahkan tulis di komentar Sampai ketemu lagi di video selanjutnya